Kami puji dan kami sembah di dalam kasih dan kedolatanku ya Tuhan. Kami melihat begitu indah rancangan-Mu dalam hidup kami. Setiap hari, minggu, bulan, tahun yang kami jalani, kami melihat ke belakang betapa besar anugerah-Mu dalam hidup kami. Eh manusia yang berdosa, yang celaka, kami egois Tuhan. Kami seringkali mencari kepentingan diri kami sendiri. Kami hanya mencari keuntungan diri kami sendiri. Bahkan ketika kami datang kepada Tuhan, kami mengakui seringkali juga motivasi kami tidak seperti yang Engkau inginkan. Tuhan begitu bobroknya hidup kami, begitu bejatnya hidup kami. Tapi kasih Tuhan tidak pernah berhenti mengejar kami. Kami selalu berlari meninggalkan Tuhan, tapi selalu Engkau mendapatkan kami kembali. Tidak ada tempat yang terlalu jauh sehingga tangan-Mu tidak dapat merengkuh kami kembali. Sungguh kami sangat bersyukur Tuhan. Sungguh berterima kasih. Karena Kristus Tuhan kami yang sudah rela menebus dosa kami di atas kayu salib. Engkau bangkit, Engkau naik ke surga menjadi jaminan yang pasti bahwa kami tidak akan pernah ditinggal sendirian. Bahwa kami tidak akan pernah dibiarkan sendirian menjalani hidup ini. Walaupun kami penuh dengan cacat dan celah. Tetapi darah Yesus Tuhan kami sanggup membalut hati kami dan mengubahkan kami menjadi putih seperti salju. Terima kasih Tuhan buat karya pengorbanan Kristus Tuhan kami. Terima kasih buat karya terindah dalam hidup kami. Terima kasih buat hidup-Mu ya Tuhan menjadi permata. Kebanggaan hati kami yang tidak akan pernah dapat tergantikan oleh apapun dan siapapun di dalam dunia ini. Dan kami mengucap syukur Tuhan. Karena Engkau bukan cuma sekedar mati menebus dosa kami. Tapi Engkau juga membuktikan cintamu ketika Engkau memberikan firman dalam hidup kami. Tuhan kami gak mampu hidup tanpa firman-Mu. Tunjukkan kepada kami jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Supaya di tengah dunia yang gelap dan bengkok ini. Kami mengerti bagaimana kami mengambil keputusan. Baik di dalam bisnis, pekerjaan, relasi rumah tangga. Ketika kami membesarkan anak-anak kami. Bahkan ketika kami beribadah Tuhan. Pimpinlah melalui firman-Mu. Hambamu yang sangat terbatas dan tidak lebih baik dari setiap orang dalam ruangan ini. Membutuhkan anugerah-Mu Tuhan. Topang dia, mampukan dia, sucikan dia. Supaya dia menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Sesuai dengan kebenaran kitab suci. Kami percaya Engkau ya hadir di sini Tuhan. Walaupun kami tidak bisa melihat-Mu dengan mata jasmani. Karena iman kami percaya Engkau hadir di sini. Demi nama Yesus Tuhan gembala yang baik firman yang hidup Tuhan. Dan juruselamat manusia satu-satunya kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu dan jemaat sekalian. Senang sekali kalau setiap Kamis datang ke sini dan kursinya ini ya, semakin sedikit yang kosong ya. Puji Tuhan ya. Ini berarti kita masuk dalam sebuah misi ya. Nah ini adalah tema kita hari ini yaitu misi Allah melalui sebuah relasi kasih yang sejati. Oke mari kita langsung membuka alkitab kita sudah sekalian dari kitab perut. Kitab perut tangan kanan tangan kiri. Kitab perut ya. Kitab perut pasal satu ya. Oke kitab perut pasal satu saya akan mulai membacakan bagi kita sekalian. Dan Bapak Ibu dan jemaat baik yang onsite maupun yang online bisa menyimak di alkitab masing-masing. Kitab perut pasal satu. Demikianlah firman Tuhan untuk kita. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab. Untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Eli Melek, nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efratah dari Bethlehem Yehuda. Jadi kata Efratah sama Bethlehem itu sebenarnya sama. Dan setelah sampai ke daerah Moab diamlah mereka di sana. Ayat 3. Kemudian matilah Eli Melek suami Naomi sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab yang pertama bernama Orpah yang kedua bernama Ruth. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya. Ini Mahlon dan Kilion sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Perhatikan ayat 5 tidak punya anak sama sekali berarti Naomi masuk di dalam sebuah taraf paling bawah sebagai wanita Yahudi saat itu. Ayat 6. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu. Pergilah pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Ini perpisahan sudah sekalian lalu diciumnya lah mereka. Tapi mereka menangis dengan suara keras. Ini yang pertama kali Naomi minta mereka untuk pulang. Dan berkata kepadanya tidak kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Tetapi Naomi berkata yang kedua kali pulanglah anak-anakku mengapakah kamu turut dengan aku. Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti. Yang ketiga kali ayat 12 pulanglah anak-anakku pergilah. Sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami seandainya pikirku ada harapan bagiku. Dan sekalipun malam ini aku bersuami bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki. Masa kan kamu menanti sampai mereka dewasa. Masa kan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami. Janganlah kiranya demikian anak-anakku bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu. Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Tidak aneh karena Naomi mengatakan demikian. Karena wanita Yaudi sekali lagi sudah kehilangan tiga laki-laki ya. Suami anak-anak keduanya dan tidak punya anak itu betul-betul menunjukkan bahwa dia adalah wanita yang dikutuk oleh Tuhan. Ayat 14 menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpah mencium mertuanya itu minta diri. Setelah yang ketiga kali lalu kemudian Orpah give up dan mengatakan oke mama say goodbye. Tetapi Ruth telah tetap berpaut kepadanya. Ayat 15 ini dia. Berkatalah Naomi telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para alahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Ruth janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi kesitu juga lah aku pergi. Dan dimana engkau bermalam disitu juga lah aku bermalam. Bangsa mula bangsa aku. Dan alah mula alahku. Dimana engkau mati aku pun mati disana dan disanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku bahkan lebih daripada itu. Puji kalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Demikianlah firman Tuhan kita berbahagia kalau kita menjadi pelaku firman dalam hidup hari lepas hari. Amin ya. Sudah sekalian ada yang menantu sama mertuanya hubungannya sangat luar biasa disini. Ya luar biasa ya. Ini puji Tuhan ya. Ini luar biasa. Ini kisah menantu dan mertua sudah ya. Dan bukan hanya itu tapi menantunya adalah orang yang bukan satu bangsa. Ini bukan bangsa Israel. Ini orang Moab sudah sekalian ya. Dan kalimat ini menunjukkan sesuatu hal yang membuat kita kayaknya harusnya goosebam ya. Ini merinding ya. Soalnya apa yang diharapkan oleh Ruth kepada Naomi. Dia juga punya apa-apa ya. Rumah kagak punya, mobil kagak punya, duit kagak punya. Kedua anaknya sudah mati, suaminya kagak punya. Bahkan Naomi mengatakan Tuhan sudah mengutuk aku. Ini orang pembawa sial sudah ya. Kenapa kamu mau hidup dengan orang yang pembawa sial. Dan mengatakan tiga kali untuk ngomong sudah pergi saja. Pergi kamu masih punya kesempatan untuk hidup lebih baik. Ini adalah sebuah bagian kisah yang saya yakin ini adalah sebuah tipologi, gambaran. Bayang-bayang tentang kehadiran Yesus. Nanti kita akan elaborasinya lebih dalam. Tapi izinkan saya untuk memulai ini dengan melihat tema kita ya hari ini ya. Misi Allah di dalam sebuah relasi kasih yang sejati. Saya gak tahu dengan Anda tetapi saya yakin bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa lalu diminta untuk beranak cucu. Itu bukan cuma sekedar sebuah hubungan suami istri, pernikahan, punya anak, beranak cucu dan selesai. Bukan sudah sekalian. Saya pernah diundang podcast lalu ada sebuah pertanyaan menarik. Dia bilang begini, Pak Joy apakah kitab kejadian masih relevan di dalam hidup kita hari lepas hari? Saya tanya, maksudnya apa? Ada kalimat beranak cuculah dan penuhilah bumi, jadilah banyak. Betul? Sekarang bumi udah penuh. Udah penuh belum? Atau masih yang merasa belum penuh? Ada beberapa negara mungkin ya hari ini sudah berubah, tapi dulu mengatakan lebih baik gak usah punya anak. Karena kalau punya anak itu ongkosnya banyak, ya hidup sudah penuh. Bahkan ada beberapa negara hari ini yang beli properti aja mahalnya minta ampun. Mahalnya minta ampun, salah sekali. Tapi kemudian ada yang berubah karena mereka tahu kok kalau begini terus warga negara saya bisa habis. Lalu kemudian dikasih insentif oleh pemerintah. Kalau kamu punya anak saya kasih tunjangan A, B, C, dan sebagainya. Saya bukan ngomong tentang masalah banyak atau gak banyak. Tapi kalau kita ngomong pada zaman itu, kalau kalimatnya penuhilah bumi, masuk akal gak? Masuk akal karena masih kosong. Gak ada apa-apa, cuma Adam dan Hawa gitu kurang lebih ya. Walaupun ada banyak perdebatan kemungkinan Adam dan Hawa ini punya anak A, B, C, dan lain sebagainya. Atau mungkin mereka incest dan seterusnya. Lalu kemudian kenapa kok anaknya jadi banyak gitu ya. Kita gak bahas itu tentu saja. Tapi kalau ngomong tentang relevansi, dulu sama sekarang tentu saja beda gitu. Tapi poinnya adalah ini bukan cuma sekedar menikah lalu punya anak. Bukan, tapi waktu di dalam pernikahan sebuah relasi itu punya tujuan dan maksud. Maka sebuah relasi tanpa sebuah kasih yang sejati itu bukan relasi sebenarnya. Sebuah relasi itu harus punya sebuah bagian yang penting yaitu kamu berrelasi, tapi kamu harus tahu relasi kamu itu untuk apa. Maka izinkan saya dengan cepat saja mengulang beberapa hal yang terkait dengan kasih. Ini dia, beberapa hal terkait dengan kasih. Yang pertama adalah kasih hanya sekedar rasa tanpa logika. Ini sekali lagi saya mengulang, Bapak Ibu mungkin masih ingat ini ya. Beberapa anak muda yang datang sama saya pernah bicara, Pak saya ini sudah pacaran 8 tahun Pak, selama 8 tahun pacar saya selingkuh 10 kali. Harus diapain? Kalau Anda jadi pendeta Anda jawab apa sama anak pemuda ini? Kalau ditanya, Mami saya sudah pacaran 8 tahun selama 8 tahun 10 kali dia selingkuh. Diapain? Disalipkan ya. Putus saja gitu ya, putus saja. Kan jawabannya gampang. Saya juga menjawab hal yang sama, saya bilang yaudah putus saja. Putus saja. Tapi Anda tahu pemuda ini bersikeras untuk tidak putus. Bahkan kesimpulan dari percakapan itu adalah, Saya mau diduain, ditigain, diempatin, dilimain, terserah. Yang penting saya sama dia. Ini kalau bahasa anak mudanya bucin. Budak cinta katanya gitu ya, bucin. Pokoknya saya nggak bisa kalau nggak sama dia gitu. Jadi ada orang yang hari ini mencoba untuk menjalin sebuah relasi hanya dengan perasaan. Saya juga melihat beberapa pasutri yang sudah menikah 5, 10 tahun, 15 tahun. Juga kehilangan rasa yang mula-mula ya. Rasanya kok pernikahan seperti ini. Saya ketemu dengan satu orang yang sudah menikah 8 tahun. Kemarin baru konseling, lalu dia mengatakan, Pak saya sudah cerai saja. Dan kalimat dari suaminya adalah begini, Pak saya cuma hidup satu kali. Masa kan saya tidak berhak untuk hidup bahagia. Saya cuma hidup satu kali. Masa kan saya tidak berhak untuk hidup bahagia. Saya sudah nggak tahan lagi hidup sama dia. Ini KDRT, tapi yang KDRT-nya adalah yang wanita. Wanita ke suaminya ya. Mungkin bagi beberapa orang kaget, tapi ini sudah terjadi dimanapun. Ini bukan kisah baru sudah sekalian ya. Ada wanita yang KDRT sama suaminya sudah. Tapi baru-baru ini juga ada yang KDRT suami sama istrinya ya. Viral kemana-mana yang konon katanya mencalonkan jadi anggota DPR apa DPRD ya. Orang psikolog, konselor. Konon katanya gembala sebuah gereja yang kemudian videonya kemana-mana karena dia mengukulin istrinya. Saya nggak mau terjebak di dalam sebuah kekisruhan rumah tangga demikian. Tapi saya tetap percaya bahwa relasi itu pasti punya maksud dan tujuan ya. Terlepas dari apapun yang dialami dan yang terjadi. Dan sekali lagi, kasih bukan hanya sekedar sebuah perasaan, tapi juga logika. Maka Alkitab mengajarkan pernikahan itu didasarkan pada komitmen, bukan perasaan. Komitmen. Makanya waktu janji nikah diomongin walaupun sakit atau sehat, walaupun kaya atau nggak kaya banget, nggak kaya dan miskin ya. Aku akan selalu bersama dengan kau, itu komitmen. Ini bukan cuma sekedar perasaan. Yang kedua adalah kasih tanpa kebenaran. Masih ingat ya yang saya bilang waktu itu, kalau ada oma ketemu sama cucunya. Di sini ada oma, kalau anda melihat cucu. Saya punya pengalamannya, papa saya waktu itu almarhum, melihat saya marahin anak saya, saya yang dimarahin sama papa saya. Dia bilang, kamu jangan marahin, itu masih kecil. Padahal anak saya bikin salah. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Ketika dia bikin salah dan dia nangis, dia bilang, saya nggak mau papa, saya mau angkong. Ya, saya mau sama kakeknya. Jadi kasih tanpa kebenaran. Kadang-kadang kita merasa kalau kasih berarti nggak boleh negor. Kalau kasih berarti nggak boleh menyatakan kesalahan. Nggak begitu sudah. Kasih itu harus berjalan dengan kebenaran. Kebenaran itu memang menyakitkan. Tapi kasih yang sejati itu memulihkan. Maka ditegor walaupun menyakitkan. Harusnya mengucap syukur. Kenapa? Karena tegoran itu membuat kita jadi lebih baik. Betul nggak? Tapi hari ini ada banyak gereja yang nggak mau negor jemaatnya. Kenapa? Kalau ditegor ntar dia minggat. Ntar dia cabut ke gereja yang lain. Ini pendeta terlalu saklek. Pendeta begini A, B, C, dan sebagainya. Saya tahu ya kadang-kadang itu bukan masalah kontennya, tapi masalah kemasannya. Ada orang yang menegor itu di tempat yang terbuka. Saya tahu ya. Beberapa orang kalau marah-marah itu di depan. Kamu berdosa. Kamu berdosa. Kamu bersinah. Oh depan banyak orang. Saya tahu itu caranya salah. Walaupun memang isinya benar. Jadi saya ingat ya. Jadi kalau menegor orang salah itu caranya gimana? Dibawa ke KTO Apeng. Dibeliin bakmi. Sampai dia kenyang. Dipeluk baru ngomong bro. Lu salah. Pasti dia nggak akan marah. Karena udah makan duluan. Dan Anda bayarin. Jangan suruh dia yang bayar. Itu caranya untuk menyatakan kasih dalam kebenaran. Nah yang ketiga adalah kasih harus selalu timbal balik. Pak saya mau pisah sama suami saya. Kenapa? Karena dia tidak melakukan apa yang saya lakukan. Waduh. Masa cuma saya yang berjuang dalam pernikahan ini. Ini selalu apa ya. Nggak pernah terelakkan. Perasaan-perasaan seperti gini. Enak banget sih ini orang. Cuma makan, tidur, makan, tidur. Gue yang kerja, gue yang capek. Dia ngapain sih. Ini nggak fair gitu loh. It's not fair gitu loh. Udah lah kita pisah aja dan seterusnya. Kasih selalu harus timbal balik. Tapi kalau kasih selalu harus timbal balik. Waktu Yesus di atas kayu salib. Dan mati menembus dosa kita. Harusnya dia paksa kita untuk membalas cintanya. Ada begitu? Enggak saudara. Kasih Tuhan itu begitu tulus. Yesus itu mengasih kita, menebus dosa kita. Tidak minta kita untuk membalas kasihnya. Enggak. Maka orang yang sudah menerima kasih Yesus. Pasti akan merasa mengucap syukur. Mengucap syukur caranya dengan memberi yang terbaik buat dia. Tapi Yesus nggak pernah ngomong begitu. Jadi kalau kasih harus selalu timbal balik. Jadi problem. Nah hari ini kita akan melihat sebuah kisah. Di mana Ruth itu ada di dalam sebuah kota namanya Bethlehem. Ruth pasal 1. Oke. Ruth pasal 1. Di Bethlehem dan pada saat itu ayat 1 mengatakan. Pada zaman para hakim pemerintah ada kelaparan. Ini dia. Di slide berikutnya. Ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya. Ini dia. Ini ironis saudara. Kenapa ironis? Karena Bethlehem itu artinya adalah rumah roti. Tadi saya sudah sebut Ephrata. Bethlehem, Ephrata. Sama artinya. Dalam tradisi kuno Ephrata itu dikatakan subur. Jadi ini kota yang sangat subur. Penghasil produksi roti. Yang mana itu adalah makanan pokok bangsa Yahudi dahulu. Tapi justru di sumber produksi makanan. Kelaparan saudara. Ini sama seperti anak saya yang ngomong begini. Papa kenapa nama papa itu Joy? Saya bilang mama yang kasih nama sama saya. Tapi kok Joy gak Joy lagi sekarang? Ya kan nama saya Joy ya. Berarti kan Joy harusnya happy. Lalu anak saya komplain. Papa kok gak happy? Kan papa harusnya Joy. Karena nama papa Joy. Kan gitu ya. Ephrata. Bethlehem. Rumah roti. Tempat produksi roti. Dan ini bukan tanpa sebab saudara. Karena zaman hakim-hakim pasal 17 ayat 6. Itu dikatakan sebuah informasi. Informasinya adalah demikian. Pada zaman itu tidak ada raja diantara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar. Menurut pandangannya sendiri. Jadi bangsa Israel sudah nyeleneh. Sudah bikin salah. Sudah bikin dosa. Tapi gak ngerasa berdosa. Sudah nyembah berhala. Tapi ngerasa fine-fine aja. Sudah gak berjalan dalam jalannya Tuhan. Tapi merasa dirinya jadi Tuhan gitu. Dan ini kan representasi dari kita ya. Kadang-kadang kita gak ngerasa. Tuhan hidup saya fine-fine aja kok. Baik-baik aja. Saya pernah nginjili seorang pemuda. Setelah selesai saya nginjili. Saya ngomong bro mau terima Yesus gak? Dia ngomong enggak deh. Lain kali aja. Lu maksudnya apa? Gimana maksudnya lain kali aja? Lalu anak pemuda ini ngomong begini. Kak Joy sini saya ceritain. Saya ini punya adek. Saya ini koko nomor satu. Saya punya adek. Yang ngasih makan adek itu saya. Saya yang kerja keras. Di rumah itu gak ada apa-apa. Jadi yang ngurus rumah. Lalu mami. Itu saya. Saya di kerjaan. Orang itu masuk jam 9. Saya jam 8 udah kerja. Saya ini teladan. Saya ini pegawai terbaik. Saya selalu dapat achievement. Saya di dalam kebaktian. Saya gak pernah main handphone. Saya ini orang baik Pak Joy. Pak Joy gak tau ya. Saya di dalam organisasi. Saya selalu punya integritas. Saya begini, begini, begini. Dia berikan semua CV-nya tentang kebaikannya. Anda tau ya. Pada waktu dia gak menemukan kebaikannya. Dia bilang begini. Kalau Yesus datang menembus dosa. Dosa apa yang ada dalam diri saya? Lalu saya bilang begini. Lalu saya bilang begini. Semua kebaikan yang kamu katakan. Karena kamu bisa melakukannya. Itu adalah dosa yang paling buruk yang pernah saya dengar. Lo maksudnya apa? Karena dia merasa dia bisa menjadi baik. Karena kekuatan dirinya sendiri itu namanya apa? Sombong, rohani, bro. Kamu merasa kamu lebih baik dari orang lain. Kamu bisa dari, lebih daripada orang lain itu dosa. Itu menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Saya gak tau berapa banyak orang Kristen hari ini gak ngeh. Kalau dia sedang berjalan pada jalan yang sebenarnya bukan jalannya Tuhan. Dan apa yang Tuhan lakukan pada waktu Tuhan sayang sama orang yang melakukan hal tersebut? Apa yang dilakukan? Seperti Israel. Dijadikan kelaparan. Masalah adalah cara Allah untuk membuat orang kembali dari jalan yang salah. Masalah sudah. Ada masalah. Dan yang menariknya adalah masalah satu diresponi dengan masalah yang lain. Karena pada waktu itu keluarga ini kelaparan. Lalu mereka mencabuk, mencari solusi. Kemana ya? Di tempat mana ya? Oh ada di daerah Moab. Ada makanan. Mereka pergi ke Moab. Oke kita bisa ngerti ini manusia. Kalau lapar cari makan. Oke ya? Tapi masalahnya adalah sampai di Moab. Ini anak laki-laki. Masa main mata sama cewek Moab? Nanti gak sih? Diajak ke mall. Ngapain nih orang? Kan udah tau aturannya. Aturannya apa? Kan gak boleh menikah beda bangsa. Halo? Kan gak boleh. Mahalo dan kilian tau gak? Tau lah. Masa gak tau sih? Nah bapaknya Eli Melek kok bukan orang yang biasa. Dia tau semua aturan-aturan orang Yahudi. Tau hukum Taurat. Tapi masalah melahirkan masalah yang baru. Lalu kemudian menikah dengan orang Moab. Setelah menikah dengan orang Moab. Mahlon dan Kilian mati. Eli Melek mati. Makanya gak aneh kalau Naomi merasa dirinya dikutuk. Yes. Karena memang Tuhan itu memberikan sebuah peringatan demi peringatan demi peringatan. Tapi tetap gak nge. Dan terus berjalan seperti apa yang mereka inginkan. Tapi menarik sekali sudah sekalian. Kegagalan manusia menjalankan misi Allah tidak pernah mengagalkan misi Allah di dalam hidup manusia. Kenapa? Karena kemudian kita belajar. Ini dia. Dia ketemu dengan Boaz. Ruth pasal 2 ayat 11 Boaz menjawab. Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu. Sesudah suamimu mati dan bagaimana engkau meninggalkan ibu dan bapamu. Berarti Boaz tau. Jadi si Ruth ini punya pilihan yang lain. Dia bisa pergi sebenarnya. Dia bukan gak punya pilihan untuk tidak pulang ke rumah kampung halaman yang enggak. Tapi dia memilih untuk tetap hidup bersama dengan mertuanya. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Percaya atau tidak Boaz itu dalam tradisi Yahudi dikenal sebagai Goel. Apa itu? Penebus. Lu kok bisa begitu Pak? Karena Boaz pada waktu mereka kembali kepada tanah perjanjian. Boaz itu mempunyai darah yang sama dengan darah Israel. Jadi seakan-akan Boaz ini menjadi sebuah penantian untuk penebusan segala kesalahan Naomi. Pada saat dia melakukan kesalahan dengan Eli Melek, Malon dan Kelion mati, kelaparan terjadi. Boaz menjadi representasi. Itu saya bilang tadi tipologi, gambaran ke depan. Boaz kemudian menikah dengan Ruth. Dan yang lebih menariknya lagi kalau kita membaca seterusnya, Boaz dan Ruth menikah yang terjadi ini dia, Matthew 1-5. Salmon memperanakan Boaz dari Rahab, Boaz memperanakan Obed dari Ruth, Obed memperanakan Isai. Lalu kemudian Daud lahir di sana. Setelah Daud kita tahu di bawah ada siapa? Yesus Kristus. Sebenarnya menarik ya, apakah pada waktu Ruth kekeh mau ikut Naomi, dia tahu bahwa nanti ke bawah keturunannya akan lahirlah Sang Mesias. Tahu? Enggak, enggak tahu. Satu hal yang diketahui oleh Ruth adalah Naomi sendirian. Dan dia tidak mau meninggalkan mertuanya sendirian. Dan dia kekeh mengikuti dalam perjalanannya itu. Walaupun kegagalan demi kegagalan, teguran demi teguran terjadi. Tapi Tuhan menuntun langkah mereka sampai kemudian Sang Juru Selamat itu lahir. Saya tetap yakin, kalaupun Anda merasa pasangan Anda adalah pria atau wanita yang salah bagi Anda. Tapi saya tetap yakin pertemuan Anda tidak ada yang salah dalam rancangan Tuhan. Kadang-kadang kita mikir Tuhan, kenapa saya ketemu nama ini orang gitu ya. Rangsak bajingan gitu. Tapi saya beribu kali banyak terima kesaksian orang-orang yang kemudian justru harus masuk dalam fase yang pahit di dalam pernikahan. Untuk memberikan buah yang manis di akhir di sana gitu loh. Episode hidup kita itu belum selesai gitu loh. Jangan berhenti hanya berpikir, hanya berhenti di sini. Saya tahu ada beberapa orang yang akhirnya mengambil pilihan untuk berpisah. Dan saya tetap yakin bahwa tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Termasuk apa perceraian. Saya tahu saya kotba sebuah gereja. Gereja gede saya. Saya duduk, satu orang ibu datang. Usianya paru bayi ya. Mungkin usianya udah lima puluhan gitu ya. Terus dia datang sama saya sambil nangis. Saya lihat mungkin sepanjang kotba dia menangis ya. Matanya udah bengkak gitu. Lalu dia ngomong begini, Pak Joy saya ini kok merasa gak enak ya. Saya bilang, kenapa Tante? Saya waktu menikah dengan suami saya, tiga pendeta menubuatkan saya dengan suami akan melayani bersama-sama. Tapi, Pastor tahu gak? Beberapa lama setelah kami menikah, belum sampai satu tahun kami bercerai. Dan sampai dengan saat ini, saya sendirian. Lalu dia tanya sama saya, Pastor, bagaimana dengan tiga pendeta yang menubuatkan saya dengan suami akan melayani bersama-sama? Karena setiap kali saya melayani, saya merasa tertuduh. Saya merasa gak enak. Saya merasa salah sama Tuhan karena tiga pendeta mengatakan saya dengan suami akan melayani bersama-sama. Tapi kami bercerai. Saya dalam hati ngomong begini, yaudah ini pendeta yang tiga. Ini pasti pendeta Nabi palsu sih. Cuma saya gak ngomong gitu ya, karena dia sebutkan pendeta nama-nama pendeta yang besar. Makanya ya, kadang-kadang kita ini kan apa ya, kekuatan perkataan gitu ya. Makanya saya tetap ngomong, Bapak Ibu sekalian Anda kan suka, Anda suka dengar baca Zodiak gak sih? Zodiak gitu ya, besok jangan pakai baju merah, ntar diseruduk banteng. Kalau ini begini ya, kalau Anda baca ya, kadang-kadang pikiran kita tuh bisa begitu. Aduh, aduh bener gak ya, bener gak ya. Dan agama-agama yang muncul di zaman ini, Anda tahu ya, semuanya itu selalu punya pengalaman begitu. Siddhartha Gautama, Nabi Muhammad, dan seterusnya. Selalu punya pengalaman sebelumnya, ketemu dengan Nabi A, pendeta A, pendeta B, menubuatkan begini, begini, begini. Lalu akhirnya terjadilah sesuatu. Tapi saya gak bahas itu, saya akan kembali kepada kasus ini. Lalu pertanyaan adalah, si tante ini ngomong, jadi saya harus gimana Pak? Saya bilang begini, fokus kepada panggilan Tuhan. Fokus pada panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan terhadap tante gak pernah salah. Walaupun mungkin pernikahan Anda, Anda anggap salah. Pernikahan kita itu mungkin bisa salah, karena mungkin ada banyak hal, elemen yang kita gak pernah tahu. Tapi hari ini kita belajar, pada waktu Mahlon Kilion mati, Eli Melek mati, mereka melakukan kesalahan demi kesalahan. Tetap pada endingnya, ketika dia datang kepada Tuhan, endingnya adalah untuk menggenapi rencana Tuhan. Sudah saya dengan mama saya, itu udah difurnis berkali-kali oleh banyak orang. Sudahlah, ini si Joy, kemungkinan cuma dua. Sudah itu aja. Satu, dia dipenjara seumur hidup, atau dia mati di kuburan. Sudah selesai. Waktu saya bertobat, saya baru dengar koko saya ngomong begini sama mami saya. Mi, sudah jangan doain si Joy, anggap aja anak kedua itu sudah mati. Kalau mami doain anak itu, saya akan marah, saya akan tinggalkan rumah ini. Lalu mami saya bersaksi. Dia selalu mendoakan saya sambil tutup kepalanya dengan bantal. Bertahun-tahun sudah sekalian. Tidak ada hope, tidak ada jalan keluar, tidak ada solusi. Tapi semua hal yang kita jalani bertahun-tahun hari ini menghasilkan buah yang manis. Apa itu? Saya berdiri di sini. Saya berdiri di sini sudah. Saya produk kasih karunia sudah sekalian. Pada saat itu terjadi, apa yang terjadi? Semuanya keos. Papa saya pergi, di rumah cuma ada pertikaian, berantem sana-sini, rumah sudah kosong sudah. Sudah kosong, kenapa? Saya jualin semua. Saya jualin. Habis, orang kalau pengen narobah, semuanya udah dapet lah. Nyuri iya, nyolong iya, nipu iya, bohong iya. Udah lah, pokoknya udah habis setiap harinya ada orang datang lagi hutang ke mami saya. Udah begitu sudah. Udah capek. Saya akan-akan merasa udah deh give up lah. Dan pertanyaan-pertanyaan tentang Tuhan itu ada atau gak ada, udah lah. Itu udah bukan bertanya sekali dua kali, udah. Walaupun mami saya majelis gereja. Gak gampang. Goncang, saudara. Goncang ini rumah. Goncang. Dan saya juga gak pernah, gak pernah punya mimpi, gak pernah punya harapan, bahwa suatu kali kelak Tuhan akan pakai saya, gak tahu sudah. Tapi kisah ini menjelaskan kepada kita hari ini. Ruth tetap kekeh sama Naomi. Masalah demi masalah boleh terjadi. Tetapi pilihan Tuhan terhadap rut dan boas tidak pernah salah. Mereka menikah kemudian. Lalu kemudian lahir lasang jurus lama. 1 Petrus ayat 1-6-7. Kita baca sama-sama ya. Ini surat dari Petrus kepada jemaat yang terdiasporas. Yang waktu itu mengalami banyak penganiayaan. Kita baca. Satu, dua ya. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kalimatnya adalah bergembiralah. Walaupun kamu harus berduka cita oleh karena pencobaan. Karena maksud itu untuk membuktikan kemurnian imanmu. Saya gak tahu berapa banyak kita hari ini punya masalah pergumulan dalam relasi. Relasimu dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan tetangga, dengan martua sekalipun. Saya tetap yakin hari ini firman Tuhan bagi kita apa itu. Tuhan punya maksud dan rencana kalau kita berjumpa dengan mereka dan hidup bersama dengan satu keluarga. Tuhan punya rencana. Jadi hari ini kita harus belajar. Kita harus belajar. Apa maksud Tuhan ya? Apa misi Allah ya? Di tengah-tengah keluarga saya. Apa misi Allah di tengah-tengah rumah tangga saya? Apa misi Allah di tengah-tengah anak-anak yang dibesarkan? Saya tahu ya kita gak bisa memutar waktu ya. Saya kan pernah ngomong ya ada satu orang om yang didoakan lalu dia bilang tolong doakan saya supaya anak saya yang satu-satunya pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Setelah kita tanya kenapa om kok begitu? Karena sejak saya muda saya kerja keras. Anak saya selalu telepon saya dan saya selalu ngomong, maaf nak gak bisa pulang, papa sibuk. Maaf nak, papa gak bisa pulang, papa sibuk. Maaf nak, papa gak bisa pulang, papa sibuk. Setelah kemudian saya beranjak tua, anak saya beranjak dewasa, dia sudah kerja. Dia sudah punya penghasilan sendiri. Saya telpon, nak pulang, papa kangen, maaf pak, saya sibuk. Ayo nak pulang, ini Imlek, maaf pak, saya sibuk. Ayo nak kita makan bersama, maaf pak, saya, saya sibuk. Seperti mengulang sebuah kisah ketika dia kecil ngomong sama papanya, pak pulang. Lalu papa ngomong, papa sibuk. Hidupnya begitu sudah. Saya tahu kita mungkin gak bisa mundur lagi ke belakang. Saya gak tahu berapa banyak orang tua hari ini ditinggalkan oleh anak-anaknya. Saya dengar berapa kisah yang hari ini anak-anaknya coba cari informasi untuk memasukkan mama papanya ke panti jompo. Lalu saya bilang sama lo, bro, lo kan punya duit, itu rumah gede, lo bikin aja di bawah, di belakang deh. Lo cari suster, jangan masukin pihati jompo. Pokoknya jompo kalau gak punya duit gak apa-apa, ngerti. Anda tahu jawaban anak muda ini? Dia ngomong, supaya papa mama tahu rasanya ketika kami semuanya ditinggalkan sendirian waktu masih kecil. Kami kesepian. Dan sekarang biarlah papa dan mama bisa merasakan apa itu arti kata kesepian ketika masa tua. Sebenarnya kita gak bisa memutar waktu sudah. Jadi bagaimana kita bisa memahami segala relasi yang terjadi dalam rumah tangga, dalam pernikahan, bersama dengan mertua, orang tua, dengan anak-anak. Tapi hari ini kita belajar ada misi Allah di dalam sebuah perjumpaan. Bukanlah sebuah kebetulan saudara, kalau kita menikah dengan seseorang, diberikan anak ini, diberikan cucu seperti ini, berjumpa dengan ini. Bahkan saya yakin Anda sampai di Oikos ini pun bukan kebetulan. Anda punya relasi kiri dan kanan Anda, Anda punya relasi dengan Om Yohanes, dengan Tante Linda, pasti bukan kebetulan. Kita harus mulai tinggal diam, memikirkan apa misimu ya Tuhan melalui setiap perjumpaan yang aku jalani hari ini. Karena setiap perjumpaan bukanlah sebuah kebetulan. Anda percaya atau tidak ya, ini terjadi pada seorang raja namanya Ahab. Satu raja-raja pasal 2.34, Ahab akan berperang, tapi Ahab gak mau mati. Seorang nabi sudah mengatakan kepada Ahab, bro kalau lu berperang lu bakal mati. Dia merasa gue harus tetap berperang, tapi Ahab merasa, aduh gue kalau gue mati gimana? Lalu dia punya ide, idenya adalah dia panggil satu prajurit sudah. Dia panggil satu orang prajurit, dia bilang begini, eh kita tukeran dong, switch. Maksudnya gimana raja? Lu jadi raja, gue jadi prajurit. Kenapa? Karena dia tahu kalau peperangan terjadi, musuh akan cari yang pertama kali panglimanya, yaitu raja. Maka akan fokus kepada raja. Daripada nanti dia jadi fokus dan mati, akhirnya dia jadi prajurit. Ide bagus banget. Dia berpikir kamu prajurit, kamu pakai baju kerajaan. Kamu duduk di singgah sana saya, saya jadi prajurit. Kisah itu terjadi dan perang pun terjadi. Ayat 2, pasal 2, ayat 34 dikisahkan demikian. Tetapi seseorang menarik panahnya, ini seseorang dari musuh, menembak dengan sembarangan saja dan mengenai raja Israel diantara sambungan baju zirahnya. Kemudian dia berkata kepada pengumudi keratanya, putar bahwa aku keluar dari petempuan sebab aku sudah luka. Sudah pernah latihan memanah? Orang yang paling jago, kemungkinan bisa tepat sasaran. Itu mungkin 100-200 kali latihan. Itu pun dengan segala kondisi ya, angin, cuaca, dan seterusnya. Itu 100-200 kali dia bisa kena, itu yang profesional. Tapi hari ini ada orang nembak sembarangan, bro. Musuh di mana, dia nembak kemana. Sembarangan aja. Eh, tadi malam siapa yang menang? Terus terbang gitu ya. Dia lagi ngobrol sama siapa, eh panahnya pergi. Lalu kemudian seanak panah kena dengan raja tersebut. Raja ini dari ribuan prajurit, saudara. Ribuan. Itu bisa kena kepada Ahab. Yang sudah switch menyamar jadi prajurit. Dan bukan hanya itu, kena di sambungan baju zirah. 5 apa 6 cm mungkin. Tepat sudah. Sudah kisah ini membuat kita kemudian sadar. Kalau anak panas aja, dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya. Bagaimana mungkin dengan hidup kita, saudara. Anak panas aja Tuhan pakai, saudara. Masa kan mungkin dia membiarkan kita hidup sembarangan gitu? Enggak lah, Tuhan pasti punya maksud lah. Tuhan pasti mengatur segala perjalanan hidup kita. Mungkin bagi kita hari ini berantakan gitu loh. Tapi segala hal yang berantakan di tangan Tuhan, itu menjadi indah. Atau lukisan yang kita baca, lihat ini lukisan apa yang bagusnya sih? Tahu gak pelukisnya kalau ngelukis, jebret, jebret, jebret. Rasanya tuh gambar lukisannya tuh berantakan. Tapi lukisan tersebut kalau dijual bisa miliaran. Kita mikir apa bagusnya ya. Sebenarnya ini jadi masalah kan? Karena kita bukan ahli lukisan. Tapi bagi orang yang ahli lukisan, gambar yang berantakan itu jadi indah. Hari ini kita menilai hidup kita itu baik atau gak baik menurut siapa? Menurut orang lain. Apakah orang lain itu pakar kehidupan? Enggak. Yang pakar kehidupan adalah Tuhan. Dan Tuhan walau waktu ngeliat hidup kita ya mungkin bagi orang lain berantakan. Kasih sama Tuhan, Tuhan akan merangkai jadi indah. Sampai orang lain merasa iya ya, kok bisa begitu ya? Dan itu yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini. Dan inilah pelajarannya. Next slide, ini dia. Kita baca sama-sama. Satu, dua ya. Sadar atau tidak, setiap relasi kasih yang sejati adalah sebuah bentuk pekerjaan ilahi dalam hidup insani manusia. Jadi pak, hari ini saya mau ngapain pak? Hari ini kasihlah orang yang mungkin bagi kamu tidak mengasihkan. Lakukan apa yang kamu bisa lakukan dengan anugerahnya. Minta kepada Tuhan kekuatan untuk mengasih orang yang selalu setiap hari melukai hatimu hari ini. Saya gak tahu berapa banyak kita mungkin pernah terluka. Dan kita terluka bukan dari orang yang jauh. Kita terluka oleh orang yang paling dekat dengan kita. Adalah suami, istri, anak, mertua, orang tua. Kita terluka oleh mereka. Dan hari ini kita belajar ada misi ilahi bagian kita berkontribusi dalam misi ilahi. Dalam sebuah relasi adalah mengasihi seperti Tuhan mengasihi. Saya tahu gak gampang ya. Saya tahu gak gampang. Saya kepaitan dengan papa saya bertahun-tahun. Saya tahu memaafkan papa saya tidak mudah. Setiap kali di counseling saya selalu mengatakan, Pak, Bu, maaf. Kenapa Anda selalu menyalahkan saya? Saya harus begini, begini, begini. Sedangkan saya jadi begini. Bukan karena saya. Karena papa saya. Papa saya gak pernah di rumah. Coba dong di counseling itu papa saya. Pria itu tolong di counseling. Saya ini jadi begini bukan karena saya mau. Karena dia paksa saya harus begini. Waktu saya dibully dia gak pernah ada. Waktu saya butuh pelukan dia gak pernah ada. Dia selalu ngomong dia kerja cari uang buat saya. Tapi uangnya gak pernah peluk saya. Uangnya gak bisa diajak ngomong sama saya. Saya kehilangan sosok papa saya bertahun-tahun. Lalu kemudian saya sampai seperti ini. Saya bilang itu salah dia, bukan salah saya. Saya bertahun-tahun. Tapi saya bersyukur. Sebelum dia meninggalkan dunia ini, kita punya kesempatan untuk bersama. Saya tahu dia mencoba berusaha untuk berubah. Saya tahu. Dengan segala kemampuan yang dia bisa lakukan. Dan satu titik saya sadar. Kenapa papa saya begitu kepada anak laki-lakinya? Anda tahu kenapa? Karena papanya dahulu melakukan hal yang sama begitu kepada papanya. Sebelum seseorang menjadi pelaku, dulunya dia adalah korban. Ini rumah tangga. Kadang-kadang kita membawa segala sesuatu yang kita bawa dari orang tua kita. Kita mencoba untuk menggantikan segala sesuatunya yang buruk di dalam pernikahan kita. Tapi sadar atau tidak yang terjadi justru kita mencoba untuk mengkonfirmasi masa lalu dengan apa yang kita lakukan. Dan itu terjadi pada papa saya. Dan akhirnya saya sadar. Tapi hari ini saya mau bilang bahwa papa saya walaupun tidak sempurna tapi tetap yang terbaik kok. Karena hari ini saya ada karena papa saya juga ada. Kalau papa saya tidak ada, saya mungkin hari ini tidak ada. Dan inilah poin kita yang kita harus nyatakan. Next slide, ini dia. Kita baca sama-sama. Tiga, dua ya. Kristus hadir sebagai manusia menjumpai kita. Agar dalam setiap perjumpaan dengan manusia lainnya. My question for us. Apakah kita menghadirkan Kristus ketika kita berjumpa dengan orang lain? Saya tidak tahu ya, tapi rasanya mesbah keluarga hari-hari ini jadi isu yang menarik ya. Karena ada banyak keluarga hari ini yang mengatakan beragama Kristen datang ke gereja, tapi datangnya sendiri-sendiri, ibadahnya sendiri-sendiri. Saya tidak pernah punya mesbah keluarga, tidak pernah ada papa mendoakan anak, papa mendoakan istri, orang tua saling mendoakan, suami istri saling mendoakan. Saya tidak tahu ya, apakah hal ini terdengar asing buat kita. Tapi kalau hari ini menggugah hati Anda, mungkin Anda pulang harus mulai memikirkan hal ini. Mungkin suami kita, aduh tidak bisa. Mulainya dari diri kita bersama dengan anak, betul tidak? Kan tidak ada alasan ya. Atau mungkin dari diri kita sendiri mulai mengambil sebuah pokodoa untuk suami, buat papa, buat mertua, buat anak. Kalau memang memungkinkan ajar anak-anak kita sedini mungkin untuk belajar. Saya selalu bilang, hidup ini semakin berat, tantangan godaan semakin berat. Hari ini TikTok, Instagram, Youtube, short, waduh banyak sekali. Tantangan godaan luar biasa banyaknya. Anak saya yang perempuan, usianya bersebelan tahun, saudara sekalian. Tapi dia sudah berpikir dewasa, dia bilang begini, Kenapa papa tidak seperti papa yang lain? Kenapa mama tidak seperti mama yang lain? Dan seterusnya, dan seterusnya. Banyak orang hari ini mendengar apa kata temannya. Tapi saya mau memastikan satu saja. Kemanapun anak kita pergi selama hatinya ada Yesus. Suatu kali kelak dia akan kembali kok kepada anugerah Tuhan. That's it. Tapi problemnya adalah manusia gak bisa melihat Yesus. Manusia hanya bisa melihat Yesus yang dihadirkan oleh manusia yang lainnya. Maka saya selalu bilang sama anak saya, Doakan papa dan mama karena kami pun membutuhkan anugerah Yesus untuk menjadi orang tua yang baik. Dan kesadaran itulah yang dibangun. Sehingga di dalam mesbah keluarga kita bukan saling tunjuk. Kamu dulu, kamu harus begini, kamu harus berubah. Kalau kamu gak berubah, kalau kamu gak sempurna, saya gak bisa mencintai kamu. Loh, 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 saya aja gak sempurna. Tapi dicintai oleh Yesus, bagaimana mungkin saya paksa orang lain harus sempurna supaya saya bisa cintai dia. Kan gak mungkin kan? Maka mencintai pada waktu dia tidak mencintai, saya itu adalah cinta yang sejati. Kalau kamu mencintai orang yang mencintai kamu, apakah upahpuh? Sekali lagi ini gak gampang. Maka kita butuh anugerah Tuhan yang dimampukan kita untuk berjalan di dalam dia. Ini dia. Kristus menjadi jawaban atas segala rencana yang gagal. Karena dia tak pernah gagal dalam merancang kehidupan. Di sini mau punya online, Anda datang sebagai single parent hari ini. Angkat wajahmu, angkat mukamu, pandanglah salib Yesus. Walaupun Anda merasa sudah melakukan kesalahan di masa lalu, tetap pilihan Tuhan terhadapmu tidak pernah salah. Pasti Tuhan punya rencana yang baik. Saya ketemu dengan satu anak pemuda yang sudah lima tahun menikah lalu bercerah. Dan hari ini dia punya problem karena dia keluar masuk pintu gereja A, B, C, komunitas. Dia merasa terintimidasi, tertuduh, tidak merasa bisa diterima. Apa masalahnya? Masalahnya adalah mungkin gereja punya standar terlalu tinggi. Sehingga gereja hanya kumpulan orang-orang yang merasa kudus dan suci. Sehingga orang-orang yang merasa sudah gagal, sudah berdosa, sudah jatuh, tidak bisa punya tempat lagi di dalam gereja. Problem gereja dari dulu sampai sekarang. Saya pun begitu sudah. Saya merasa gereja sudah tidak bisa lagi menerima saya yang datang ke dalam sebuah gereja dengan jeans, rambutnya warna-warni, pakai anting, kadang bawa alkohol. Gereja tutup pintunya buat orang seperti saya. Maka orang-orang di gereja hanyalah sekumpulan orang kudus yang merasa dirinya paling baik. Tapi hari ini kita sadar dong. Kenapa? Karena Yesus datang ke dalam dunia ini bukan cari orang baik, dia cari orang berdosa. Dan hanya orang berdosa yang membutuhkan Yesus. Betul gak sih? Dan kalau kita hari ini adalah orang yang berdosa, jangan paksa orang lain untuk baik dulu dong, supaya kita bisa terima. Saya tahu ini gak gampang sih. Karena kita punya sebuah mindset tersendiri gitu loh. Kalau orang sudah anaknya begini, anaknya begitu. Sama lah, mami saya juga curhat begitu kok. Saya kan tanya, mam. Waktu saya kena narkoba, mami ngomong gak sih sama orang gereja? Dia bilang puluhan tahun gak ngomong. Kalau begitu, mana si Joy itu? Dia pergi, dia kuliah, dia kerja, dia blab-blab lagi, dia liburan, gitu aja pokoknya. Padahal gak muncul di gereja, selalu cari alasan begitu. Terus saya tanya, setelah mama ngomong, didoain, ada gak sih yang gini? Dia bilang tahu sih saya. Cukup banyak sih. Ya mungkin maksudnya gak jahat gitu ya. Tapi tetap ngomongin. Sama aja kan? Kan dia jibahin lu liat gak tuh? Tuh anak majelis, no. Tuh gak pernah di negeri, ya tau gak masuk pantai rehabilitasi. Sama aja kan? Ngomongin sih ujungnya gini, kita doain yuk. Tapi udah gak benar gitu loh motifnya. Makanya orang tuh banyak ngomong gitu. Makanya saya waktu ditanya, kok bisa bertobat? Saya ketemu satu orang pendeta, gak banyak ngomong. Itu menghadirkan Kristus tadi. Menghadirkan Kristus. Ditelepon, malam ada. Malam ada. Makanya saya waktu itu kan pernah kesaksian kan. Tengah 10 ditelepon sama satu orang ibu. Tolong dong anak saya di top 10, gak mau pulang. Itu top 10nya. Ada pub tuh di atas TP sana. Setengah 10. Saya pakai sendal, pakai jaket, pakai topi. Saya berharap gak ketemu jemaat. Duduk sampai setengah 3 pagi. Ngapain? Nyanyi Bon Jovi. Bon Jovi. Michael and Stroke. Syukur saya masih bisa ya nyanyi. Yang gak bisa adalah nyiumin bau rokok. Waduh itu. Ruangan udah sumpak pakai AC. Ngerokok terus ini anak. Alkohol minum terus. Sampai setengah 3 pagi. Dan saya sudah bilang kan. Seandainya Yesus ada di sini. Kira-kira Yesus bakal nongkrong di top 10 gak? Saya yakin. Dia ada di sana. Karena untuk itu lah dia datang. Untuk itu lah dia datang. Dia datang bukan untuk orang baik. Untuk orang berdosa. Untuk orang siapa? Yang merasa dirinya udah gagal dalam pernikahan. Dia datang untuk siapa? Untuk orang tua yang hari ini udah gagal mendidik anak-anak. Dia datang untuk siapa? Untuk orang yang hari ini hancur hatinya. Karena mungkin bertengkar dengan orang tuanya. Bertengkar dengan mertuanya. Mungkin hari ini udah meninggal. Dan dia membawa kesakit hati. Dalam hati. Hari ini Tuhan membuka tangannya. Berkata sini nak. Saya gak buang kamu. Sini nak. Kamu merasa terluka. Kamu merasa bersalah. Kamu merasa kotor. Ini tempat yang terbaik. Anda tau dimana? Di dalam pelukan Yesus. Ini yang terakhirnya. Misi Allah selalu akan menguji hati kita dalam menyatakan kasihnya. Ruth pasal 1, 16. Tetapi kata Ruth. Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, kesitu juga lah aku pergi. Dimana engkau bermalam, disitu juga lah aku bermalam. Bangsa mula, bangsaku. Dan Allah mula, Allahku. Saya waktu baca ini saya bertanya-tanya. Seberapa sucinya si Naomi? Seberapa rajinnya dia ke gereja? Seberapa banyak persembahan perpuluhan yang dia kasih gitu loh. Seberapa tinggi jabatannya di sinagog. Sehingga Ruth pada waktu ngomong sama mertuanya. Bangsa mula, bangsaku. Allah mula, Allahku. Saya kena-kena rasa gak ada gitu loh. There's no reason at all gitu loh. Alasan apa gitu loh. Kalau si Naomi ini hidupnya bagus. Jabatannya tinggi. Perpuluhannya banyak. Mungkin kita baca kalimat ini kita ngerti. Oh berarti si Ruth ini melihat betapa baiknya Naomi ini. Kan gitu ya? Tapi Naomi bukan begitu saudara. Justru apa kata Naomi adalah ini dia. Ruth pasal 1 ayat 20. Tetapi ia berkata kepada mereka. Janganlah sebutkan aku Naomi. Sebutkanlah aku marah. Sebab yang maha kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Ini dia kesimpulan saya. Dalam keterbatasan Naomi sebagai manusia yang tidak sempurna. Kesempurnan kasih Allah tetap dapat dinyatakan. Di dalamnya. Ini gambaran kasih yang sejati. Apa itu? Ruth ikut Naomi. Bukan karena Naomi baik. Ruth ikut Naomi. Karena dia tahu Allahnya Naomi adalah Allah yang baik. Bukan Naomi yang baik. Tapi Allahnya yang baik. Maka dia tetap keikut bangsa mula. Bangsaku Allah mula Allah. Seakan-akan dalam perjalanannya ketika Naomi berkata. Jangan sebutkan aku Naomi. Sebutkanlah aku marah. Seakan-akan dia sedang mengatakan. Aku menerima engkau. Walaupun engkau tidak bisa memberi apa yang aku harapkan. Tahu gak sih? Sebagai Ruth. Dia bisa punya masa depan yang lebih baik. Dia bisa menikah lagi. Dia bisa pergi ke orang tuanya. Dia bisa pergi. Tapi dia tetap ikut Naomi. Sebagai gambaran bahwa Naomi, engkau tidak punya apapun. Ya. Tapi aku tetap penerimamu. Walaupun engkau tidak bisa memberikan aku apapun. Yang aku harap. Sebenarnya bukankah ini bentuk Injil ya? Injil itu memberikan penjelasan kepada kita. Bahwa kita tidak punya apapun yang kita bisa persembahkan buat Tuhan. Tapi Tuhan tetap mempersembahkan hidupnya. Supaya bisa merengkuh aku dan engkau hari ini menjadi milik. Kita gak punya apapun yang kita bisa bawa kepada Tuhan. Apa yang kita bisa bawa? Apa yang Anda bisa sebutkan? Anda bisa bawa Tuhan aku sudah melakukan A, B, C. Ada? Enggak. Tapi Yesus tetap mati di atas kayu salib. Membuka tangannya menerima aku dan engkau hari ini. Di tengah-tengah kita gak bisa apa-apa. Tidak ada hal apapun yang bisa kita persembahkan. Yesus tetap mempersembahkan hidup. Ya inilah Injil. Ini dia. Next slide. Kita baca. Tiga, dua ya. Injil adalah tentang penerimaan Allah pada manusia yang berdosa. Sehingga mustahil ada pemberitaan Injil tanpa sebuah penerimaan. Anda tahu PR besar dunia ini hari ini? Manusia selalu akan menerima kita kalau lu punya sesuatu. Manusia akan menerima kita kalau kamu berhasil. Kamu punya achievement. Kamu punya baju yang bagus. Kamu wangi. Kamu punya derajat yang tinggi. Kamu punya segalanya yang manusia lain katakan aku bisa menerimamu. Tapi Yesus datang ke dalam dunia mengatakan walaupun engkau tidak bisa memberi apapun. Aku tetap menerima engkau apa adanya di Injil. Dan kalau kita yang sudah menerima Injil kita sadar. Kita jangan paksa orang lain untuk bisa memberikan sesuatu kepada kita. Supaya kita bisa terima dong. Masuk gak sih? Saya ketemu dengan satu anak pemuda hari ini membesarkan dan mendidik. Apa namanya? Merawat mamanya. Yang sudah puluhan tahun gak bisa merespon. Jadi cuma di tempat tidur pakai sundae gitu. Belum meninggal sih. Sudah berpuluh tahun. Waktu ngobrol dengan anak pemuda ini yang mengatakan. Sejak kecil mama itu kerja keras. Kami tidak pernah diperhatikan. Saya menarik. Saya tanya. Kalau kamu sejak kecil tidak pernah diperhatikan. Kenapa kamu sekarang memperhatikan mamimu? Lalu dia mengatakan. Karena saya tahu. Sejak saya kecil walaupun mama tidak memperhatikan saya. Tuhan memperhatikan keluarga kami. Jadi kalau Tuhan memperhatikan keluarga kami. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami. Tidak ada alasan saya tidak memperhatikan mama saya. Sudah kadang-kadang kita tuh gak bisa terima ya. Anda tahu kisah yang suami istri menikah waktu di desa. Pindah ke kota. Lalu mereka berhasil. Suaminya selingkuh sama sekretarisnya. Setelah mereka punya segalanya. Tidak lama kemudian dia pindah agama. Dia pindah agama. Istri tuanya ini bersama dengan kedua anaknya sudah remaja saat itu mendengar bahwa papanya dan suaminya itu, suaminya itu, kena strup. Setelah pindah agama, setelah selingkuh. Dan gak punya apa-apa luntang lantung di jalan ketemu Satpol PP. Lalu kemudian dengan terbata-bata dia hanya ingat satu alamat, alamat rumahnya yang dulu, yaitu istri tuanya. Dan dia minta diantar ke rumah istri tuanya. Begitu dibukakan pintu dia melihat suaminya yang pernah selingkuh, meninggalkan dia, pindah agama. Dia bilang, Pak tunggu sebentar saya ngomong sama anak-anak saya. Dan waktu kesaksian dia mengatakan anak-anak saya semuanya protes. Mama jangan pernah buka pintu itu buat orang yang pernah meninggalkan kita. Tapi mereka berdoa dan seketika mereka menangis bersama-sama dan mengatakan, Tidak ada tempat lain selain rumah ini di mana papamu bisa masuk. Dan mereka bersepakat membuka pintu rumah dan membawa masuk seorang pria yang pernah meninggalkan keluarganya. Berselingkuh, pindah agama dan seterusnya. Dan setiap harinya sang istri menyuapi suaminya dengan penuh kasih. Sudah rasanya kisah-kisah yang begini, kisah-kisah yang menyatakan tentang Injil. Injil itu menyatakan bahwa Yesus datang mati menembus dosa kita waktu kita masih mencintai dosa. Dan inilah proses untuk bisa memberitakan Injil. Pemberitakan Injil tidak akan pernah terjadi kalau tidak ada penerimaan. Bagaimana mungkin kita berharap orang lain menerima berita Injil kalau pribadinya tidak diterima lebih dahulu. Dan sekarang ada banyak anak muda hari ini, banyak orang Kristen hari ini yang merasa tertolak oleh kehadiran kita. Tapi hari ini mari kita bertobat. Ini dia yang terakhir. Kita yang tak layak dicinta namun tetap dicinta Tuhan. Membuktikan cinta bukan ditentukan dari standar manusia terhadap arti cinta yang sejati. Inilah misi Allah di dalam Kristi. Kita gak layak dicinta, tapi tetap dicinta oleh Tuhan. Ini adalah standar cinta yang sejati. Cinta yang sejati adalah ketika Tuhan pencipta alam semesta menjadi manusia. Dan dia menjadi hamba taat sampai mati. Untuk membawa kita kembali manusia yang berdosa datang kepadanya. Dan hari ini kalau hubungan, relasi kita sedang tidak baik-baik saja, datanglah kepada Tuhan yang baik. Maka tangannya akan merangkai sesuatu hal yang buat kita mungkin hari ini is no hope. Tapi apa yang tidak mungkin buat manusia menjadi mungkin buat Tuhan. Karena Tuhan mempertemukan setiap manusia tidak dengan kebetulan. Karena dia pasti punya sebuah misi, punya tujuan untuk digenapi di dalam rencananya yang kekal. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga hari ini engkau melihat betapa perjalanan hidup kami penuh dengan keluh kesah. Relasi yang kami harap di awal menjadi relasi yang mendatangkan kebahagiaan berubah menjadi malapetaka. Orang yang kami harap akan mencintai kita sampai kita meninggalkan dunia ini. Dia berubah, dia pergi meninggalkan. Ada hal yang tidak pernah kami bisa duga dan tidak bisa kami kendalikan, ya Tuhan. Dan mungkin hari ini kami datang dengan segala luka dalam hati yang kami bawa. Terluka bukan orang yang jauh tapi orang yang tegak. Kadang-kadang kita bertanya-tanya, mengapa orang yang saya cintai, yang saya hargai, yang saya hormati bisa mengatakan hal yang demikian menyakitkan hati? Dan hari ini kita tersadar bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Tapi kita punya kasih Allah yang sempurna. Di dalam kasih Allah yang sempurna itu kita terus disempurnakan. Maka saudara sekalian, jemaat yang dikasih Tuhan yang online, yang on-site hari ini, yuk. Kita bawa hati kita yang penuh dengan luka ini di hadapan salib Yesus. Dia terluka supaya kita bisa belajar mencinta walaupun harus terluka. Dia mencinta hingga terluka supaya kita bisa belajar mencinta walaupun harus terluka. Siapapun kita hari ini yang membawa pernikahan kita hari ini. Hubungan suami istri yang mulai renggang hari ini, mari datang kepada Tuhan bahwa karena di dalam pernikahan Tuhan masih punya misi. Adakah kita hari ini juga bergumul dengan anak-anak kita yang semakin besar, semakin menjadi anak, yang mungkin menjadi orang asing buat kita. Datang kepada Tuhan dan percayalah bahwa setiap orang yang lahir di dalam keluarga yang percaya kepada Yesus tidak akan pernah pergi kemana-mana. Dia akan tetap ada di sana. Bukan karena kita yang mampu menjaga, tapi karena Yesus yang menjaga mereka. Jikalau kita hari ini juga membawa beban luka terhadap martua, terhadap orang tua. Yang kita merasa, Tuhan, kenapa saya harus lahir dalam keluarga seperti ini. Tapi sekali lagi Tuhan berdaulat, Tuhan mengatur segalanya. Dia merancang sebuah perjumpaan. Bukan kebetulan. Tapi dia punya maksud ilahi yang ingin dinyatakan. Jikalau di antara kita hari ini, bahwa yang online, yang on-site. Yang bergumul dengan relasi rumah tangga. Dan bertanya, Tuhan apa misimu di dalam pernikahanku, dalam keluarga. Kasih saya kekuatan untuk menjalani hidup di dalam sebuah relasi karena Tuhan punya misi ilahi. Anda bisa taruh tangan kanan Anda di dada Anda, saya akan berdoa bagi Anda. Puji Tuhan. Hari ini kami datang dengan kerapuhan hati kami, Tuhan. Dengan kehancuran hati kami, kau melihat betapa babak belurnya hati kami penuh dengan luka. Yang kami bawa tidak berbulan-bulan, tapi bertahun-tahun sejak kami kecil dengan orang tua. Lalu kami menikah, kami masih membawa luka itu. Entah kenapa kami sulit untuk melepaskan. Tapi hari ini, Tuhan. Kami membawa hati kami di hadapan engkau. Salib Yesus di Kalfari. Di dalam engkau lah kami menemukan jawaban. Bahwa darahmu membalut hati kami yang penuh dengan luka. Karena engkau sudah terluka hingga mencintai kami. Tolonglah kami, Tuhan. Mampukan kami. Mulai siang ini, mulai mengambil langkah-langkah yang praktis. Mulai berdoa buat suami, buat istri, buat anak-anak kami. Mulai berdoa buat orang tua kami. Mulai berdoa buat orang-orang yang ada di gereja ini. Mulai berdoa buat orang-orang yang pernah melukai kami di masa lalu. Tuhan, ini ya hidup kami. Kami ingin bawa yang terbaik. Sebelum kami menutup mata kami, meninggalkan dunia ini. Kami ingin pergi dengan senyuman. Karena kami bisa berkata, I have done your will. Kami sudah melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Pimpin kami dan mampukan kami, Tuhan. Ini doa kami. Kami serahkan sepenuhnya di dalam nama Yesus. Tuhan, kami bertuah. Amin. 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 Diberkati firman Tuhan hari ini.